Biasanya kalau Natal, orang pasti kepikiran hal-hal ini. Makan-makan, pesta, sampai tukeran hadiah. Tapi ada satu hal penting tentang Natal yang orang suka lupa. Apa ya? Halo sob, ketemu lagi di Inside. Inside, sebenarnya perayakan Natal itu gak salah. Kita mau senang-senang sama keluarga atau temen, ya oke-oke aja lah. Tapi kalau cuma itu yang kita pikirkan ketika merayakan Natal, we miss a big point. Kenapa? Karena perayaan selalu ujungnya apa yang bisa kita dapetin di hari Natal ini. Kita kan terbiasa berpikir, apa nih yang bisa gue dapetin? Sementara, esensi Natal justru adalah kebalikannya. Memberi. Hah? Memberi? Iya benar. Kalau gak percaya, coba kita lihat di Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Membaca ayat itu, kita tahu Yesus datang bukan untuk dilayani. Dia gak datang ke dunia, mikirin apa yang bisa dia dapat dari dunia. Sebaliknya, Yesus datang memberikan nyawanya kepada dunia supaya mereka yang percaya selamat dari dosa-dosanya. Itulah esensi Natal yang sebenarnya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberi. Bahkan gak main-main, Tuhan Yesus memberikan nyawanya sendiri. Kenapa dia bisa memberi seperti itu? Karena kasihnya buat dunia ini. Karena kasihnya buat kita. Itulah Tuhan kita. Dia memberi kasih yang begitu besar, Bahkan tanpa menyayangkan nyawanya sendiri. Betapa besar kasih yang Tuhan berikan, Agar kita semua bisa selamat. Itulah mengapa Natal terasa berbeda dibandingkan hari yang lain. Karena Natal adalah peringatan bahwa Tuhan Yesus memberikan kasihnya buat aku dan buat kamu. Di hari yang sangat berbahagia ini, Sudahkah kita mencontoh Yesus? Sudahkah kita memberi kasih kepada semua orang? Banyak loh orang di dunia ini yang membutuhkan kasih. Coba deh, Lihat orang-orang di sekitar kamu. Keluarga, Suami, Istri, Anak, Sahabat, Teman kerja. Apakah mereka bisa merasakan kasihmu? Pertanyaannya, Apakah kita akan diam saja, Atau mengeluar dari kapetsun, Dan membuat kasih itu nyata bagi orang lain. Dan berbagi kasih itu mudah. Mulai dari nanya kabar, Ajak main, Berdoa bersama, Dan berbagai macam hal lainnya, Untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada semua orang. Sudahkah kita memberi di hari Natal ini? Sudahkah kita memberi kasih kepada semua orang? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.